Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis Alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Mudaan TV Untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru menegangkan Serta bikin baber dibuatnya Dimana disini terlihat Tuhan Muda Abimana sangat panik ketika Handphone-nya Kinanti ini tidak dapat dihubungi Dan Kinanti pun pulang terlambat Ia padahal sudah memperingatkan kepada seluruh anggota keluarga Agar berhati-hati karena Saat ini keluarga mereka sedang mengalami teror Dan ketika handphonenya Kinanti tidak dapat dihubungi Begitu juga ketika Tuhan Muda Abimana ini Menelpon si Dharma atau si Kumis Lele ini Ia pun tidak mengangkat telepon dari Tuhan Muda Abimana Akhirnya Tuhan Muda Abimana pun memutuskan untuk menyusul Kinanti Dimana tempat Kinanti yang Kinanti katakan akan meeting bersama dengan si Kumis Lele Atau si Dharma saudara kembarnya Tuhan Muda Abimana ini Akan tetapi rupanya Kinanti terlalu menikmati musik dan hidangan yang disuguhkan oleh si Kumis Lele Sehingga Kinanti pun tidak ingat kalau ternyata handphonenya sudah tidak ada lagi Dan Kinanti saat itu sangat menikmati hidangan yang disediakan oleh pelayan yang disuruh oleh si Kumis Lele ini Dan ketika itu pun Dharma menawarkan diri untuk mengantarkan Kinanti ini pulang ke rumah Tentu saja Kinanti tidak mencuregai apapun dengan si Kumis Lele ini Ia bersedia diantar oleh Dharma Tetapi sepertinya Tuhan Muda Abimana yang menghubungi Kinanti Tidak jaga diangkat atau handphonenya Kinanti ini mati Lalu Tuhan Muda Abimana menyusul Kinanti ini Ia pun melihat Dharma sedang bersama Kinanti Tentu saja disini Tuhan Muda Abimana akan kembali marah kepada Kinanti Dan akan menunduk Kinanti yang bukan-bukan ya guys ya Karena seperti yang kita ketahui kalau Tuhan Muda Abimana ini sangatlah pemarah Dan di scene berikutnya juga terlihat disini Kalau Amanda ini masih disekap oleh si lelaki psikopat yang ingin menikahi Amanda Ia menganggap Amanda ini adalah kekasih tersayangnya Dan dia memaksa agar Amanda ini mau menikah dengan dirinya Akan tetapi disini Amanda terus saja memberontak dan tidak mau menikah dengan lelaki tersebut Karena ia merasa tidak mencintainya Meski Amanda sudah berusaha untuk kabur dari sekapan lelaki ini Akan tetapi lelaki ini lagi-lagi bisa menangkap si Amanda Lalu Amanda sangat marah sekali kepada lelaki ini Karena telah memaksa dirinya untuk menikah dengannya Sementara itu si Reno ini ia kembali bertengkar dengan si Anna Karena ini adalah ulahnya si Sarah yang memfitnah Anna menjadi perempuan nakal di sebuah mesos Tentu saja disini kemarahan Reno memuncak terhadap Anna dan tidak akan memaafkan Anna lagi Padahal ini adalah ulahnya si Sarah ya guys ya Di episode sebelumnya diceritakan kalau Kinanti ini berpamitan dengan Tuan Muda Abimana Kalau ia akan mengadakan meeting bersama si kumis lelit Tentu saja untuk kepentingan kantor Tuan Muda Abimana pun mengizinkan Kinanti ini Untuk mengadakan meeting bersama kumis lelit tersebut Akan tetapi disini rupanya kumis lelit ini mengajak Kinanti ini Untuk meeting secara santai di sebuah cafe terkenal atau restoran Tentu saja Kinanti yang mempunyai tujuan yang sama agar usaha Tuan Muda Abimana ini maju Ia tidak mencurigai kalau ini adalah siasat si kumis lelit saja Setelah di dalam mobil si kumis lelit ini meliriki Kinanti Katanya kepada Kinanti di dalam hatinya kalau Kinanti ini sangatlah cantik Dan dia pun ingin untuk merebut hatinya Kinanti supaya nantinya akan menjadi kekasihnya Kemudian si kumis lelit ini memberikan hindangan makanan yang istimewa yang ia khususkan untuk Kinanti Namun disini Kinanti tidak mengerti perkataan si kumis lelit yang sudah menuju untuk merayu Kinanti Namun Kinanti ini permisi untuk ke kamar kecil sebentar Dan inilah kesempatan bagi si kumis lelit ini untuk mengambil handphonenya Kinanti Namun Kinanti tidak menyadari kejahatan si kumis lelit ini yang telah mengambil handphonenya Dan si kumis lelit ini mengecoh Kinanti dengan menghidangkan atau menyuguhkan nyanyian-nyanyian yang indah Sehingga Kinanti pun sangat menikmati nyanyian tersebut Akan tetapi Kinanti tidak sadar kalau handphonenya sudah hilang Dan ternyata Tuan Muda Abimana yang berada di rumah ini berkali-kali menghubungi Kinanti Namun Kinanti tidak menjawab telepon darinya Ya tentu saja ya guys ya Karena si kumis lelit ini telah menyimpan handphonenya Kinanti Dan Tuan Muda Abimana ini menghubungi si kumis lelit Akan tetapi kumis lelit ini tidak mau mengangkat telepon dari Tuan Muda Abimana Ia sengaja mendiamkan telepon tersebut Agar Tuan Muda Abimana ini bertambah panik pikirannya Tentu saja Tuan Muda Abimana ini merasa kelimpungan Karena Kinanti ini tidak dapat dihubungi Sementara itu Amanda ini yang melihat kesempatan setelah bisa melepaskan ikatan pada tangannya Ia pun berusaha untuk meloloskan diri Dari sekapan si psikopat yang ingin menikahnya Namun malang bagi Amanda Ia lagi-lagi tertangkap oleh psikopat tersebut Sehingga ia pun kembali dikurung dan teripaksa untuk menikah dengannya Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin Tentang senetron terpaksa menikahi Tuan Muda Antepi Akhirnya Mimin pun undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!